Kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Bahlawi mengaku dirinya keturunan Nabi. Dan kita punya buktinya, bisa diuji. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Bahlawi? Haram hukumnya membela Bahlawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, Bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Bahlawi bukan keturunan baginda Nabi. Banyak orang mengatakan yang bertanya kepada saya, Nah Habib harap disikapi ini katanya Habib ini nasabnya palsu. Banyak beberapa para kiai-kiai khususnya para muhibin itu bertanya kepada saya Habib ini kalau bisa disikapi Habib. Habib harus jawab. Saya tertawa, saya bilang kan sudah ada yang menjawab. Ada Fulan yang menjawab, ada Habaib yang menjawab, ada Kiai dari Madura, ada. Bahkan terakhir kemarin ketua PBNU, Jazahullah Khair, jawab. Lalu yang paling akhir ini ada Gus Wiftah, Kiai Da'i Da'i Gaul. Itu sampai mengatakan seperti itu. Kalau dulu sebelum ada penelitian saya, orang belum tahu dia benar apa tidak dia keturunan Nabi. Maka orang mengakui dia keturunan Nabi tidak apa-apa. Tapi ketika sudah nyata, sudah jelas, mereka bukan keturunan Nabi. Dari pustaka, mereka tidak terbukti. DNA, mereka melenceng ke Kofakus, bukan ke Arab. Dari aura, ules, beda. Dari akhlak, jauh. Terakhir, dari jari. Kalau keturunan orang Arab, jari manisnya ini lebih tinggi daripada penuduhnya. Seperti ini. Lihat. Menurut Syekh Al-Mukrizi di abad ke-8. Kalau kita ingin mengetahui dia orang Arab atau bukan. Lihat dari jari kelingkingnya, jari manisnya. Apakah lebih tinggi atau tidak daripada jari petunjuknya. Kalau jari kelingkingnya ini lebih tinggi daripada jari petunjuknya. Maka dia adalah minnas dillahirrabiyah. Dari keturunan orang Arab. Silahkan Bapak-Bapak, lihat. Jarinya masing-masing. Jari manisnya. Apakah lebih panjang atau lebih pendek daripada penuduh. Coba itu. Ibu, lebih panjang. Ini yang panjang. Ini maaf, ini bukan capres. Dia yang dukung capres ini ma. Coba nih, begini nih. Ininya lebih tinggi, apakah ini? Tuh, begitu tuh. Begitu itu. Tuh, ini orang Arab dapat. Minnas lillahirrabiyah. Ini. Ini sama. Ini kalau sama begini orang India. Bahkan saya sampai ngomong kepada salah satu kiai. Kemarin waktu saya ada di Banten dan di Garut. Ketika beliau mengatakan, Habib tolong nih segera disikapi. Saya bilang, enggak. Saya banyak kerjaan. Dan saya tidak butuh pengakuan. Kami sudah meyakini dengan lembaga dan seterusnya. Nah, kalau seandainya saya harus menjawab, paling saya berlogika saja. Berlogika saja. Logikanya begini. Saya kenal orang-orang sepuh. Saya kenal orang-orang sepuh. Kiai-kiai sepuh yang Masya Allah terakhir Mbah Umar ya. Mbah Umar dari... Mbah Umar dari Pacitan. Mbah Yayai Umar dari Pacitan. Konan katanya beliau kira-kira satu bulan sebelum wafat. Saya silatur rahmi kepada beliau. Masya Allah mukanya terang, luar biasa. Kemudian terlihat wajah-wajah husnul khatimah di wajahnya. Saya waktu silatur rahmi kepada beliau, beliau sudah di kasur. Saya duduk di bawah. Beliau sudah ada di kasur gitu. Beliau maksa. Maksa saya untuk naik. Maksa saya untuk naik duduk di kursi. Saya bilang enggak, saya lebih nyaman di sini Mbah. Biarkan saya duduk di sini. Enggak Habib, enggak. Nah karena memaksa terus saya jadi enggak enak. Takut mengganggu beliau gitu. Akhirnya saya duduk di kasur. Eh duduk di kursi. Bahkan duduk di sebelahnya beliau di arah kaki. Sambil saya bijitin kakinya Mbah Yayai Umar. Seperti Mbah Yayai Umar. Atau yang lebih mudah Mbah. Maimun, Zubair. Orang yang kita kenal betul-betul orang soleh, orang mukhlis, orang amil biilmih. Orang punya sanat yang luar biasa. Punya tawa. Punya hubungan dengan ulama-ulama sepuh. Punya kaitan dan sebagainya. Saya katakan pernah enggak jendengan mendengarkan ulama-ulama sepuh. Walaupun satu patah meragukan nasab Habib, pernah enggak. Coba saya kepengen tahu gitu loh. Barangkali ada informasi siapa. Misalnya Mbah Ehsan Jampes. Atau Mbah Yaija Zuli. Atau Mbah Abdul Karim Lirboyo. Atau Mbah Mukai. Siapa aja yang sepuh ya. Pernah enggak ada yang mengatakan ini Habib ini nasabnya diragukan. Pernah enggak. Ya beliau mengatakan. Karena yang saya ajak bicara orang sepuh juga. Sekitar 70 sekian umurnya. Dia bilang saya enggak pernah Habib. Ya sudah saya bilang. Kalau enggak pernah. Yang kedua. Apakah mereka itu orang yang tak ulim kepada Habib atau tidak. Ya luar biasa Habib. Bahkan kalau saya selaman sama Mbah. Mbah Maimon itu. Pengennya enggak selaman tiap ketemu dengan Mbah Maimon. Kenapa? Karena setiap selaman itu selalu maksa untuk mencium tangan. Saya ini siapa? Muda. Dan beliau luar biasa. Saya selaman sama Mbah Yai Umar juga seperti itu. Ditarik tangan saya dipaksa. Dia bilang jangan. Sampai beliau mengatakan begini. Saya enggak mau cium tangannya jenengan. Saya mau cium tangannya Rasulullah. Enggak faham maksudnya apa gitu loh. Beliau mengatakan seperti itu. Nah kalau sudah orang-orang sepuh seperti itu. Ulama-ulama sepuh seperti itu. Ngapain kita bingung? Orang berpendapat silahkan saja berpendapat. Tetapi tidak harus menjadi perpecahan diantara kaum muslimin. Apalagi sampai menjadi perpecahan diantara ahdul ilmi. Ini yang dirugikan. Bukan habaib. Tetapi Nabi Muhammad SAW. Yang akan bersedih? Nabi Muhammad SAW. Coba masing-masing insof gitu ya. Masing-masing insof. Mikir apa yang diucapkan. Apa tujuannya. Apa manfaatnya. Dan sebagainya. Adalah benar. Saya akui tidak semua habaib itu benar. Habaib juga kan manusia. Tidak ada jaminan ismah. Tetapi jangan bukan hanya habaib. Sebetulnya enggak benar. Kiai pun juga ada yang enggak benar. Ada yang sekarang sedang ditahanan. Karena dihukum delapan tahun. Sebab berbuat asusilah kepada sebelah santrinya. Itu bukan habaib. Tetapi apakah kemudian kita bilang kiai jelek semua. Atau habaib. Tidak juga. Artinya. Rasulullah SAW mengatakan. Lalu saya katakan. Kalau seandainya. Para masyayikh. Para sepuh. Para ulama. Saya tidak bicara di luar ahli sunnah. Al-jamaah atau nahdotul ulama ya. Kita di ahli sunnah nahdotul ulama. Kalau seandainya beliau itu. Meyakini. Bukan tanpa sebab. Beliau ta'zim. Bukan tanpa sebab. Beliau tauqir. Bukan tanpa sebab. Sebabnya apa? Yang jelas. Ilmunya luar biasa. Amalnya luar biasa. Tetapi ada satu hal nih. Ada satu hal yang. Yang mungkin sekarang ini kita-kita jarang mendapatkan. Mereka adalah ahlul basira. Mereka memandang sesuatu dengan firasah. Dan Nabi mengatakan. Ittaku firasatul mu'min fa'innahu yanduru. Binurillah. Tapi kan tidak ilmiah. Ya betul. Tidak ilmiah. Menurut anda. Tetapi apakah keilmiahan ini harus seperti itu? Lalu saya membuang para masyayikh-masyayikh kita yang dulu. Dengan hanya sekedar alasan ilmiah atau inilah. Buat pribadi saya. Saya tidak akan peduli dengan apa yang namanya ilmiah. Selama saya masih punya pegangan. Para masyayikh. Para ahlul ilim. Ahlul waro. Ahlul tagwa. Ahlul wilayah. Ahlul khusyia. Ahlul sujud. Itu cukup buat saya melebihi dari apa yang namanya ilmiah-ilmiah dan seterusnya. Mereka adalah ahlul basirah. Sampai seperti Mbah Yayi Umar. Pak Citan itu sampai mengatakan. Saya kan tak tarik tangan saya. Saya muda harus dicium pada saat itu. Harus dicium oleh orang yang sudah lebih dulu sujud pada Allah. Lebih dulu kenal Allah. Lebih dulu mengetahui ilmunya Allah. Lebih dulu kenalkan dengan Nabi Muhammad bahkan. Sepuh ilmunya. Dan perjuangannya sudah jelas-jelas nyata. Apakah kemudian. Saya pantas tangan saya dicium oleh beliau. Saya tarik. Tapi beliau tetap memegang. Sampai tinggal dua jari kalau gak salah. Dipegang. Beliau lagi dalam keadaan sepuh tua. Saya takut mengganggu gitu loh. Akhirnya. Saya bilang jangan. Yayi gak punten. Jangan. Gih jangan. Mana beliau mengatakan. Saya tidak mau mencium tangan ente ya Habib. Saya tidak mau mencium tangan Rasul. Saya Rasulullah. Bukan. Tapi kenapa Pembahaya Umar mengatakan seperti itu. Saya gak paham. Tapi yang jelas itu bukan omong kosong yang keluar dari mulutnya. Tetapi itu adalah pembicaraan yang dia lihat lewat basiroh dan kesucian hatinya. Sebagaimana juga Bahaya Imaimun Zubair. Pada saat saya silaturahmi beliau memaksa. Saya sampai gak enak gitu loh. Hati saya gak enak. Sudah sesepuh itu. Su'alim itu. Sesoleh itu. Lah saya siapa. Saya dibanding dengan Bahaya Umar. Bahaya Imaimun. Itu mungkin tidak ada secuil. Ilmu bahkan ibadahnya gitu loh. Tapi mereka mengatakan dengan nada yang sama. Saya ingin menggembirakan hati Rasulullah SAW. Nah banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Artinya kesimpulannya. Bahwa. Kenapa ulama-ulama dulu tidak ada yang meragukan. Padahal mereka ahli basiroh. Ilmunya luar biasa. Pengetahuan terhadap sejarahnya luar biasa. Kenapa? Yang saya pikir satu. Mereka ahlul basiroh. Ahlul firasah. Ahlul nur. Dan itu pegangan kita. Semuanya dalam masalah-masalah yang membingungkan. Seperti sekarang ini. Kan banyak orang bingung sekarang ini. Gimana sih sebetulnya. Benar enggak sih? Kan gitu. Saya pribadi. Tidak. Tidak apa. Tidak. Tidak terlalu membingungkan masalah itu. Ya. Saya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan saya. Menjadi tugas saya. Dan antum juga seperti itu. Kalau antum mau dengarkan arahan dan nasihat. Selanjutnya kita pasrahkan kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Gulkullu ya'malu ala syakilatih. Rabbuku ma'alaukan huwa ahda ilaihi. Ilaihi sabila. Saya pelajari ngak. selamat menikmati